Intro Halo teman-teman trader, kembali lagi di channel ini dengan saya Hendra Hari ini tanggal 4 Februari 2021 Kali ini saya akan membahas saham poultry atau saham ayam-ayaman Dan sebelum lanjut ke pembahasannya Dimohon bantuanya untuk subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Untuk menjadi yang pertama melihat video-video selanjutnya dari channel ini Terima kasih Di sini yang pertama saya akan membahas tentang IHSG Hari ini dia menguat 0,48% berada di level harga 6107 Ini adalah IHSG dalam time frame harian Dan di sini teman-teman bisa melihat sebuah candle keragu-raguan Di sini muncul sudah 2 kali Yang pertama tanggal 3 dan sekarang Jadi teman-teman perlu berhati-hati Dimana di sini dia sudah mencoba naik beberapa kali 1, 2, 3 dan akhirnya tetap ditekan turun Untuk sementara ini dia masih bertahan di bawah low candle yang ada di sini Masih bagus dan tetap perlu berhati-hati juga Karena sekarang poinnya adalah candle yang ada di sini Saya tipiskan Di sini adalah low-nya di 6069 Saat besok ada candle yang tutup di bawah low-nya Seperti ini Merah Berarti kemungkinan besar dia akan turun kembali dan menguji area 5800 Itu adalah prediksi untuk IHSG Oke selanjutnya saya akan membahas saham Cepin Hari ini dia stagna Berada di level harga 5,775 Angka yang bagus 5,775 Saya pindah dulu time frame bulanan Di sini secara time frame bulanan Dia dalam posisi sideway yang cukup panjang Di sini dari bulan Sorry dari tahun 2019 sampai dengan sekarang Dia stagma bergerak di area 7000 sampai dengan 5000 Dan kemungkinan besar di sini dia akan kembali menuju area 5000 Karena di sini sudah muncul Canal rejection 1 dan 2 Dan di sini sudah terkonfirmasi terbentuknya sebuah swing high Jadi teman-teman harus berhati-hati bagi yang sudah punya Dan bagi yang belum punya Saya sarankan sabar menunggu harganya mendekati 5000 Dan kemungkinan paling buruknya dia akan menuju area 4000 Jadi area pembelian terbaik adalah di area 5000 Dan turun sampai dengan 4000 Dan area take profit kita adalah di area 7000 Itu untuk long tradingnya Bisa berhati-hati Dan kita pindah lagi ke time frame mingguan Saya hapus lagi Dan di sini saya lihat time frame mingguan Di minggu terakhir Januari muncul sebuah candle bearish yang sangat besar Ini merupakan tekanan jual sangat besar menekan harga ke bawah Jadi kemungkinan masih bakalan tetap turun menuju area 5000 Saya pindah lagi ke time frame harian Saya hapusnya ini Oke ini adalah time frame harian Di sini poin-poinnya adalah Di sini adalah supportnya yang sudah ditembus 6050 Dan di sini support selanjutnya Di 5625 Di sinilah pergerakan palsunya Kita tidak hitung Dan target selanjutnya adalah di area yang ada di sini Oke di 5300 Oke jadi di sini Saya besarkan dulu biar lebih jelas Di sini dia sempat naik Munculnya sebuah candle bearish Tapi turun kembali Dan kemungkinan besok bakalan turun terus Menuju area yang ada di bawahnya Di 5300 Setelah itu menuju ke 5000 Sementara ini kita belum bisa entry Saya coba ukur dengan Fibonacci Berapakah target penurunannya Oke yang ada di area Di sini Di level Fibo 1,618 Yaitu 5400 Jadi nanti teman-teman perhatikan saham ini Di saat menuju area 5400 Dan kemungkinan dia akan mantul naik Tapi menurut saya Dia bakalan bisa menuju area 5000 Jadi teman-teman harus berhati-hati Untuk saham Cepin Dan saya akan menggambarkan pergerakannya Secara time frame lebih kecil Di sini high nya Di sini low nya Di sini lower high Dan di sini low Di sini lower high Dan kembali menurun Membentuk sebuah lower low Dan kembali naik Membentuk lower high Dan kembali turun Dan di sini kemungkinan baru bakalan naik ke atas Itu adalah roadmap yang saya prediksi Untuk saham Cepin Dan selanjutnya Saya akan membahas saham JPFA Hari ini dia koreksi 1,43% Berada di level harga 1,380 Oke saya pindah dulu ke time frame bulanan Untuk melihat major trend nya Di sini dia Super resisten nya yang kuat ada di 1.000 Yang pertama Dan di 2.000 Resisten di 2.000 Dan dari candle terakhir ini Muncul sebuah candle rejection 2 candle rejection Jadi di sini teman-teman harus hati-hati Di mana perkiraan saya Harganya bakalan kembali turun Mendekati area 1.000 Oke saya pindah lagi ke time frame mingguan Oke di sini juga Di minggu terakhir Januari Muncul sebuah candle beris Dengan badan yang sangat besar Jadi kemungkinannya Tetap bakalan turun ke bawah Dan di sini Di minggu pertama Februari Dia muncul sebuah candle bullish Tapi di sini sangat-sangat kecil Dan belum kuat Menekan harga naik ke atas Saya pindah lagi ke time frame harian Di sini secara time frame harian Dia sudah membentuk sebuah pola double top Saya akan gambarkan pergerakannya Dari low nya Di sini ke high Dan ke low lagi Dan di sini ke high lagi Dan sudah turun melewati area low yang ada di sini Dan di sini akan menjadi area neckline nya Dan di sini benar saja Di saat harganya turun Dia naik kembali Mengunci area neckline nya Dan di sini juga sudah terbentuknya Sebuah swing high Dan kemungkinan besar harganya Bakalan mulai turun ke bawah Di beberapa hari ke depan Lagi yang belum punya Harap berhati-hati Di saham JPFA Di mana area pembelian terbaik Adalah area yang mendekati area 1000 Sampai dengan 1100 Untuk sementara ini Pertahanannya adalah yang ada di sini Di area 1305 Di mana sudah disentuh Yang ada di sini sudah disentuh Pertahanan tanggal 1 dan tanggal 29 Januari Dan pertahanan selanjutnya adalah Di area 1230 Dan yang ketiga adalah di 1175 Jadi nanti teman-teman perhatikan Di tiga area ini Sebenarnya area 1305 Sudah tidak berlaku Karena sudah disentuh Dan kemungkinan dia akan menuju area bawah Di area 1230 Dan seterusnya di 1175 Dan ke area 1000 Untuk sementara ini Kita belum bisa beli Karena di sini teman-teman juga Bisa melihat Dia dalam posisi beris Yaitu berudah bergerak Di bawah area moving average Teman-teman harus berhati-hati Di saham ini Harianya turun Naik lagi Dan kemungkinan turun lagi Naik lagi Dan kemungkinan turun lagi Dan naik lagi Terus turun Dan di sini baru dia mulai Untuk naik kembali Untuk saham JPFA Kita belum bisa beli Jadi kita menunggu momen Dimana terbentuknya Sebuah pola uptrend Secara minor Oke itu adalah Analisa untuk saham JPFA Dan selanjutnya Dan selanjutnya saya akan membahas Saham main Hari ini dia koreksi 0,75% Berada di level harga 665 Siapin dulu Time frame bulanan Inilah saham main dalam time frame bulanan Disini teman-teman bisa melihat Pergerakannya kurang bagus Dari saham CPIN Ataupun saham JPFA Dimana pola patternnya Adalah bearish Dan sangat kuat Seperti ini Dari high Low Lower high Lower low Lower high Lower low Dan lower high Dan disini bakalan turun kembali Karena kenapa saya menyebutnya disini lower high Karena disini sudah muncul sebuah channel rejection Dua kali Jadi teman-teman harus berhati-hati Dimana saham ini bisa kembali turun Dan melewati lower low nya Yang ada di area 385 Jadi teman-teman perlu berhati-hati Untuk saham main Teman-teman bisa melihat disini Pergerakannya semakin lama Low nya itu semakin rendah Jadi harus berhati-hati di saham ini ya Dan area pembelian terbaik Paling tidak mendekati Area low nya Ataupun ke bawah Jadi disini low nya di 385 Paling tidak teman-teman Maksimum pembeliannya di area 4.50 sampai ke bawah Itu adalah area pembelian terbaik Untuk sementara ini Kita belum bisa entry Karena sudah muncul sebuah candle rejection Nah disini secara time frame mingguan Dia sudah muncul sebuah swing high Dan dari candle yang ada disini Di minggu terakhir Januari Muncul sebuah candle besar Dengan badan yang sangat besar Ini menandakan tendensi Atau tekanan jual Mulai meningkat Jadi teman-teman harus berhati-hati Untuk sementara ini Dia akan mulai turun ke bawah Saya pindah lagi time frame harian Saya perbesar Disini secara time frame harian Dia mulai bergerak di bawah area moving average nya Dan pertahanan yang pertama Masih berada di area yang ada disini Di 6.35 Dan disini dia sudah membentuk Sebuah swing low Disini dia sudah membentuk swing low Tapi dia kembali membentuk Sebuah swing high Jadi teman-teman harus berhati-hati Dimana predisi saya Dia masih bisa turun ke bawah Pertahanan selanjutnya ada di area Yang ada disini 6.05 Dan selanjutnya di 5.70 Ini adalah 3 pertahanan Untuk saham main Dan yang terakhir adalah Yang paling kuat di area 4.95 Ini kemungkinan besar Dia akan menuju area itu Nah disini saya sudah melihat Dia membentuk sebuah pola double top Saya akan gambarkan dari low nya Disini ke high nya Dan low disini high nya sama Dan dia sekarang sudah melewati low yang ada disini Dan disini terbentuknya sebuah Lower low dan lower high Jadi kemungkinan harganya bakalan turun Dan disini kita juga bisa mencari target penurunannya Dengan memproyeksikan harga dari low nya Ke high nya yang ada disini Dan kita proyeksikan turun Jadi kemungkinan dia akan turun sampai ke level 4.95 Yaitu yang ada di low yang ada disini Untuk sementara ini Dia juga membentuk sebuah pola pattern bearish Jadi teman-teman harus berhati-hati Di saham main Dan teman-teman bisa mulai koleksi saham main Di saat dia sudah mulai menyentuh area 400an 400, 450 dan ke bawah Oke itu untuk analisa saham main Dan itulah saham terakhir Untuk hari ini Saya harap video ini bermanfaat Bagi teman-teman trader Jangan lupa like dan komen Jika teman-teman suka dengan video ini Share kepada teman-teman kalian Sampai jumpa lagi di next video Salam Cuat